Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian semuanya dimanapun kalian berada Kembali bersama sahabat Sams Channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan membahas soal ulangan harian Tema 1, Subtema 1 Beserta kunci jawaban Pada kelas 5, Sekolah Dasar atau Matrasa Ibtidaiyah Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Serta bunyikan loncengnya bagi yang belum ya Dan agar semakin bermanfaat Jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya Baik kita mulai dari soal yang pertama Alat gerak pasif manusia dan hewan adalah A. Otot B. Tangan dan kaki C. Tulang D. Indra tubuh Jawabannya adalah Iya, tulang Soal nomor 2 Bagian sistem gerak ikan yang berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air adalah A. Ekor dan sirip B. Sisi dan gelembung renang C. Bentuk tubuhnya dan ekor Dan D. Gelembung renang dan sirip Jawabannya adalah Iya, ekor dan sirip Berikutnya soal nomor 3 Bagian tubuh ikan yang mengatur tubuhnya bergerak naik dan turun dalam air adalah A. Sisip B. Sisi C. Ekor D. Gelembung renang Jawabannya adalah Gelembung renang Berikutnya soal keempat Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan tengah cocok hidup di A. Air arus yang beras B. Terumbuh karang C. Perairan dalam Dan D. Perairan dangkal Jawabannya adalah Ya, B. Terumbuh karang Berikutnya soal nomor 5 Berikut yang bukan merupakan ciri hewan A vertebrata adalah A. Memiliki rangka luar B. Mempunyai tulang dari belakang sampai ekor D. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka Jawabannya adalah Berikutnya soal nomor 6 Kerjasama antara kedua alat gerak tulang dan otot disebut Berikutnya soal nomor 6 Ya, jawabannya adalah Sistem gerak Berikutnya soal nomor 7 Makhluk hidup akan bergerak apabila pada tubuhnya Ya, jawabannya adalah Berikutnya soal nomor 9 Maka akan membuat Berikutnya soal nomor 9 Berikutnya soal nomor 10 Makhluk hidup akan bergerak apabila pada tubuhnya Jawabannya adalah Ya, habitat ikan di air Seperti rudal Berikutnya soal nomor 11 Jelaskan arti dari bergerak pada makhluk hidup Jawabannya adalah Ya, gerak dapat diartikan Berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh Berikutnya soal nomor 12 Sebutkan manfaat organ gerak makhluk hidup Jawabannya adalah Ya, organ gerak bagi makhluk hidup berguna untuk berjalan Berlari, melompat, meloncat, berenang, terbang, menggalih tanah, memanjat, merayap, dan sebagainya Berikutnya soal nomor 13 Apa organ alat gerak aktif yang dimiliki oleh manusia dan hewan Jawabannya adalah Ya, otot Berikutnya soal nomor 14 Mengapa otot disebut alat gerak aktif Jawabannya adalah Ya, karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi, hingga menggerakkan sesuatu Berikutnya soal nomor 15 Apa yang terjadi jika tidak ada otot yang aktif pada tulang Jawabannya adalah Ya, maka tulang tidak bisa bergerak Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal pada kesempatan ini Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!